Pesawat sederhana Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan dengan prinsip dasar pengungkit. Pesawat sederhana seperti pengungkit, katrol, dan bidang miring bekerja berdasarkan prinsip pengungkit untuk mengurang usaha yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Pesawat sederhana, titik tumpu atau sumbu putar terdapat pada bagian A. Beban, B. Tuas, C. Roda, D. Katrol. Pesawat sederhana, titik tumpu atau sumbu putar terdapat pada bagian Tuas. Pesawat sederhana jenis pengungkit, seperti Tuas, titik tumpu adalah tempat di mana Tuas berputar atau bersandar. 3. Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari roda dan tali yang berfungsi untuk A. Memotong benda, B. Mengangkat beban, C. Menggeser benda, D. Menekan benda. Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari roda dan tali yang berfungsi untuk mengangkat beban. Katrol membantu mempermudah proses pengangkatan beban dengan mengubah arah gaya yang diterapkan dan mengurangi usaha yang dibutuhkan. 4. Roda gigi merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari roda bergerigi yang berfungsi untuk A. Memotong benda, B. Mengangkat beban, C. Menggeser benda, D. Menyusun benda. Roda gigi digunakan untuk memindahkan atau menggeser benda melalui pergerakan mekanis. Roda gigi membantu mentransmisikan gaya dan gerak dari satu komponen ke komponen lain dalam suatu mesin, seperti pada sepeda, jam tangan, atau mobil. 5. Pesawat sederhana yang digunakan pada pedal sepeda adalah contoh dari A. Tuas, B. Katrol, C. Roda gigi, D. Tang. Pesawat sederhana yang digunakan pada pedal sepeda adalah contoh dari tuas. Pada pedal sepeda, pedal berfungsi sebagai tuas yang mengubah gaya yang diterapkan pada pedal menjadi gerakan putar pada roda sepeda. 6. Pada pesawat sederhana, beban adalah bagian yang A. Berfungsi sebagai tumpuan, B. Digeserkan atau diangkat, C. Berfungsi sebagai penggerak, D. Berputar mengelilingi sumbu. Pada pesawat sederhana, beban adalah bagian yang digeserkan atau diangkat. Beban adalah objek atau masa yang perlu dipindahkan, diangkat, atau dipindahkan dengan bantuan pesawat sederhana. 7. Pesawat sederhana yang digunakan untuk mengangkat air dari sumur adalah A. Katrol, B. Roda gigi, C. Tang, D. Cakram Pesawat sederhana yang digunakan untuk mengangkat air dari sumur adalah katrol. Katrol membantu dalam mengangkat beban seperti air dengan memudahkan perubahan arah gaya yang diterapkan. 8. Sebuah tuas jenis satu memiliki titik tumpu di tengah-tengah Jika gaya A diaplikasikan ke satu sisi titik tumpu dan beban diaplikasikan di sisi lain, bagian manakah yang akan mengalami pergerakan? A. Bagian tengah tuas B. Bagian ujung tuas tempat gaya diaplikasikan C. Bagian ujung tuas tempat beban diaplikasikan D. Seluruh bagian tuas Pada tuas jenis satu, ketika gaya diaplikasikan di salah satu ujung tuas, pergerakan yang paling terlihat terjadi di ujung yang lain, tempat beban berada. Meski seluruh tuas mengalami gerakan rotasi di sekitar titik tumpu, yang paling signifikan adalah pergerakan di bagian ujung tuas tempat beban diaplikasikan. 9. Pesawat sederhana jenis roda gigi biasanya digunakan dalam A. Alat pemotong B. Mesin fotokopi C. Sepeda D. Keran air Roda gigi Roda gigi adalah pesawat sederhana yang sering digunakan dalam sepeda untuk mengatur perpindahan tenaga dari pedal ke roda, memungkinkan pengendara untuk mengatur kecepatan dan tenaga yang diperlukan saat mengayu. 10 prinsip kerja pesawat sederhana tuas adalah A. Besar gaya yang diberikan sama dengan besar gaya yang diperoleh D. Besar gaya yang diberikan lebih besar dari besar gaya yang diperoleh C. Besar gaya yang diberikan lebih kecil dari besar gaya yang diperoleh D. Besar gaya yang diberikan tidak berpengaruh pada besar gaya yang diperoleh Prinsip kerja pesawat sederhana tuas adalah besar gaya yang diberikan lebih kecil dari besar gaya yang diperoleh. Tuas bekerja berdasarkan prinsip pengungkit yang memungkinkan gaya yang relatif kecil untuk digunakan dalam mengangkat atau memindahkan beban yang lebih besar dengan cara memanfaatkan jarak antara titik tumpu dan beban.